Halo mohon bersama gue nganalings dan gue masih main game mitik samkok ya nanti video kali ini guys gua mau gaca-gaca lalu mau ngebahas mengenai update-update terbaru apa aja yang sudah ada di server tua atau server pendahulu ada daun ponix sekarang di sini guys ya Spring Autumn di sini ada price nya dapetin ini ya randem 1 Sprink Enal 1 War strategy lumayan banget thanks buat ada daun sponix ini ya di sini dikasih tahu kalian kalau mau baca kalian tinggal baca aja nanti kalian bisa dapetin ultimate insignia option nih yang baik itu adalah yang warna kuning nih nih Wow GG cuy Sorry gg mungkin tak gue bahas di video mendatang aja ya karena sekarang juga masih belum bisa kita kasih ya di sini nanti ada wish of blessing nya ini juga masih belumnya waktunya nih masih belum waktunya jadi kita sekarang ngumpulin dulu sayap-sayap batahnya sih ponix tersebut di sini ada top up top top 1 dollar aja lu bisa dapet dua di sini ya terus masuk kalau ini otomatis ini lo otomatis bisa makbiper satu kali sudah pasti kan lalu rank top ini agak berat agak beratin capital city kayaknya bisa obtain dua item dari dari alliance atau global auksinya bisa konsum Rp 10.000 ya ini during the event sih masih 6 hari mendatang juga seharusnya sih bisa karena gue satu hari aja habis 1800 coy boros banget ya penggunaan ingot gue anjir uplander kalau kalian kalian ngebit-ngebit dari auksion tentunya ya capture level 2 city di alliance battle nih juga seharusnya sih mungkin bisa ya rank 16 faction duel juga ini gue nggak tahu deh kemungkinan sih mungkin masih bisa nih kemungkinan masih bisa ya Nah nanti baru gacha di sini nah ini kan masih ketutup ya unlock 8.000 unlock 4.000 unlock 6.000 unlock 2.000 itu nanti kalian harus reach dulu nah ini enaknya itu adalah kalian bersama dengan guild nya kalian jadi kalau kalian di guild sultan dan aktif enak dah ya ini kita udah sampai di 800 nih dikit lagi yang akan dapatkan akan dapat ini nanti di 7.000 dapet rate random 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 in apa rate in defined insignia nanti di 2000 akan terbuka Galaxy R R Mila ini di gacanya ya ini di gacanya nih di gacanya ini kan masih belum kebuka terkebuka seperti itu guys oke itu dan down of ponix nanti gua akan coba mungkin bahas rentetan dari deponya insignia insignia nya sebelumnya gua mau gacha dulu guys tentunya ya kita masih di sini begini-begini aja nih anjir belum dapet lagi gua si Zhang Zhao udah bintang 5 udah kita mentokin dulu lah ya let's go guys teori sobersyukur gua sama berlama-lama gua langsung skip skip aja lah ya biar cepet ya biar nggak durasi cuy uh 3 SSR coy sekaligus anjay oke wangzong zurong sama satu lagi ngeri kali ini 226 let's go lanjut zong yang kali ini guys lanjut 236 udah vaizeng oke sama wangi masih wangi ya 246 let's go lanjut masih dapat 1 lagi di sini dong cuwo yang Kita harapkan Tinggal si Zouyu-nya aja nih Belum muncul-muncul ya Aduh Zouyu-nya gak muncul-muncul gengs Di PT lagi nih Kayaknya nih feeling-filling nih Masih 8 nih Gue keteng aja guys Gue keteng guys Ayo Bagi kalian Ayo tim 300 PT Ngumpul di kolom komentar Atau di discord ya Link ada di deskripsi juga nih 13 warrior lagi guys 267 guys Oke let's go Masih biru anjir Kita langsung rekrut Rekrut Oke di anway Lanjut 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 Terakhir 274 guys Feeling gue di PT lagi Feeling gue di PT lagi ya Ayo Bagi kalian yang tim 300 Ngkumpul guys Di kolom komen guys ya Kalau di discord kita juga boleh guys Kalian gue sekarang gacha the world Oke Kalau yang ini Lu mendingan gacha yang mana bang Kalau menurut gue sih Kalian yang penting unificationnya dulu nih Dibikin 10 sih Kalau menurut gue Karena ini guna banget ya Nah kalau yang ini kan Kalian tinggal nanti bikin aja di Ininya Ini kan Jiangdong gue masih banyak yang belum gue buka ya Kalau yang ini kan udah bisa kebuka Tapi memang nanti bisa kalian gubernurin Kalau gue sih so far Gue akan ngegas yang gue belum ada dulu ya Jiangdong aja kita gas dulu ya Ada 30 guys Let's go Tanpa berlama-lama gengs Tanpa berlama-lama gengs Dapet sebiji Langsung aja ya Kita kebut aja guys Set Let's go Abis Oke Dapet 2 kota lagi dari sini nih Moralnya udah tinggi nih Sip Ini buat naikin CP tentunya ya guys Buat naikin CP guys Dan kalau kalian sudah bisa unification Langsung nanti bisa dibiruin Tentunya Ditaruh gubernur intinya disitu ya Nah terus apalagi yang bisa kita gacha-gacha Kayaknya udah segitu doang Nah sekarang gue mungkin akan sedikit Ngebahas Ini udah Udah mau 5 menit lagi guys Udah mau 5 menit lagi gengs Gue mau bahas ini sebenernya sih Pertarungan-pertarungan ini Tapi mungkin nanti aja ya Di satu video yang tersendiri ya Showcase dari Guan Yu gitu ya Showcase dari Guan Yu Atau mungkin lah ya Udah lah kita coba aja lah ya Showcase dari Guan Yu Ini kan belum ada Guan Yu ya Ini udah ada Guan Yu nih Dari si Abang Kim Kris nih ya Kita langsung coba lihat aja nih Dia lawan Krea Let's go Tanpa berlama-lama Memang secara CP Udah jauh banget Dia bedanya ya Kita yang kita pengen Analisa adalah Dia punya Guan Yu guys Semoga sempet jalan ya Guan Yu nya ya Let's go Guan Yu nya Dooski Di posisi ketiga sih by the way Sugul yang nya di posisi pertama Zhang Fei di posisi kedua Semoga Semoga Guan Yu nya sempet jalan guys Harusnya ini Krea Akan nyolong start duluan ya Tentunya Oke Gila geli-geli coy Zou Yu mentok Dia memang terlalu tinggi sih CP nya sih ya Hmm Makan tuh digampar sama Zou Yu Lanjut Nah ini dia ultimate nya Pedas gila Uh Gila sakit coy Apalagi proc lagi Hmm Langsung mati sih mainnya coy Gila Hmm Muncul lah Sugul yang Sugul yang akan ultimate Ceprot Oke Guan Yu sama Zhang Fei nya Lumayan bonyok Ulti lagi coy Sugul yang nya coy Ini mah Guan Yu nya Gak sempet jalan anjay Let's go Ayo Ayo dong Guan Yu nya Gue pengen liat Guan Yu nya dong Ayo dong Ayo dong Bertahan dong krea Ayo Wah gila proc terus lagi nih Sugul yang Ada Liu Bei sih guys Liu Bei juga Tadi udah mentok ya Liu Bei Liu Bei mentok sih Ngeri sih Anjir mati Zou Yu nya coy Tiga kali ulti udah ya Hmm Heal Ini Zhang Fei belum jalan Guan Yu belum jalan coy Ini baru Sugul yang jalan ya Terlaluan memang ini ya Oke Zhang Fei nya lumayan bonyok Nah Zhang Fei nya jalan Uh Zhang Fei nya lumayan pedas ya Jalan lagi Kooperatif Tadi si Liu Bei nya gitu ya Kooperatif gitu ya Oke Thunderstorm lagi Ulti lagi Anjir Guan Yu nya belum sempet jalan coy Ini Guan Yu Guan Yu and Pink Fazeng nya Gaji buta coy Anjir Mau ngeliat dia punya Guan Yu Jalan nya bingung ya Kita coba Kita mungkin sekarang kita lihat Kita analisa sedikit Tanjalahnya Guan Yu nya Doski ya Guan Yu nya gak jalan coy Gak jalan coy Ini udah 309 juta Anjir Digas terus nih Sih abang Kim Kris ya Luar binasa sih memang sih Ada uang Yue Ying loh Ada uang Yue Ying loh guys Ntar kita lihat Kita yang sekarang fokus ke Guan Yu dulu ya Ini Guan Yu nya mentok coy Bintang 5 Anjir Itu tiga hari yang lalu guys Yang tadi ya Ini tadi arenanya tuh Recap dari tiga hari yang lalu coy Guan Yu nya masih belum mentok Kalau kalian lihat sama-sama tadi ya Tuh Masih belum mentok Sekarang Udah mentok tentunya No comment saya guys Saya bener-bener no comment sih ya Ini belum ada lagi ya Sayangnya ya Kalau ada lagi enak nih Bisa kita lihat nih Dan juga reseknya itu Disini masih ada bug ya Masih ada bug Yang notabene Si abang Kim Kris udah ngirim tuh Report gitu ya Dia ngirim pertarungannya Cuma-cuma keluarnya gini Report nih Ini reseknya gitu nih ya Reseknya gitu guys Masih ada bug-bug disitu tuh Jadi share 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 kalian punya Share kalian punya report itu tuh Ya Jadi cuman gitu Kita gak bisa tonton gitu ya Payah ya Sekarang kita bahas dulu Mengenai ininya ya Ini ada Udah ada Huang Yueying ya Ini notabene gue gak tau nih Huang Yueying ini Dapet dari mana coy Gue gak tau nih Ini udah bintang 1 juga ya By the way ya Kita nanti bahas sama-sama Kita sekarang lihat ke Guanyunya dulu Dia Guanyunya nih By the way belum mentok Secara artefaknya ya When a cooperation proc Change the target of normal attack To vertical row Jadi saat Saat dia Jadi saat dia Proc gitu ya Dia perjalanan yang kedua Dia jadi normal attacknya gitu Dari satu target Ke vertical row coy Oke Jadi sebaris Anjir Nanti di bintang 50 nya Abis pake ultimate Dia akan perform Satu action lagi Kalau targetnya tuh gak mati Sama kayak lubu ya Sama kayak lubu Efeknya ini bisa jalan Bisa Bisa berlangsung Satu kali Per ronde Bukan per battle ya Per ronde coy Jadi satu ronde Dia jalannya Dua kali Ngeri gak Ngeri guys Guanyunya plus 17 Disini udah deal damage 143% Ke musuh Secara vertical row Dan restore Satu rage Untuk setiap target Yang kena knockback Wait Knockback Knockback guys Kita lihat ya Skillnya ya Restore Ini seperti biasa Increase ke skill sama Attack sama skill sama Saat Koop Saat koopresionnya proc Skill targetnya Ini akan change Ke vertical row Apakah tadinya Belum vertical Mesti dibintangin 4 dulu Baru vertical Jadi dari target Ke vertical Seperti itu ya Nah kalau yang ini Saat follow up Attacknya ya Saat follow up Attacknya Bukan pas actionnya Koopresion proc The skill Oke When koopresion proc Unleasing skill Deal additional damage Lagi coy Deal damage Tambahan Saat dia follow up Dan yang terakhir When unleasing skill Saat dia pake ultimate Setiap satu warrior Yang mati Otomatis dia langsung Dapet Damage tambahan Itu 15% Atmus 30% For targeting On single Vertical row While 75% For double Vertical rows Maksudnya apa ya Dia akan dapet Damage segini Oh Kalau single Vertical row mati Dia dapetnya 30% Kalau 2 Dia dapet 75% Tambahan Anjir GGWP Cuman yang gue Bingung itu Adalah Dorongnya ini ya Tuh In vertical row And restore Satu rage For every Satu target Keno Back Sayangnya kagak ada Kagak ada Showcase nya gitu ya Nanti mungkin gue Minta tolong si abang ini Buat nyerang siapa lagi Disini udah gak ada yang Lebih kuat lagi Daripada krea Dan Belum sempet jalan Mungkin Mungkin gua new nya Mesti ditaruh di Di apa Di posisi satu ya Biar bisa di showcase Ntar gue coba Request ke abang game Chris ya Seperti itu guys Oke deh mungkin segitu aja dulu Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Untuk yang Huang Yueying nya Gue simpen dulu lah ya Gue simpen dulu Buat Huang Yueying nya Dan juga sama Dawn of Ponix yang ininya nih Gue akan bikin di Video terpisah aja Biar gak kepanjangan Yang ada 12 menit guys Oke deh segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Semoga informatif Jangan lupa subscribe Kalau komen Mau top up Bisa langsung di Pay Gaming Shop Karena aman terpercaya Dan yang pastinya Lebih murah sekitar 20% Dibanding kalian beli in game Link ada di deskripsi juga guys ya Oke deh segitu dulu aja guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao Bye 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 bye